Hai ini kita herannya akhirnya kebalik apa caranya kecepat balik selamat menikmati 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 jadi hari ini saya bisa menemani santri saya disini kopi kopi siap mudah-mudahan ini nanti kita bisa ngaji bareng ada beberapa yang harus kita kaji ya betul pak tentang bambu petuk mudah-mudahan ini tidak bermanfaat buat kalian bermanfaat woi gak bener kamu ngomong apa mudah-mudahan ini mengumum seorang ngomong kan kita mendengarkan bos seorang ngomong kan sekarang udah punya mobil oh ini asik ini pak cipo kasih tau ke mbak wanto sama apa mbak paul ini om jadi gini apa ini kita herannya akarnya kebalik apa caranya kebalik semua oke oke asik oke kita minum dulu oke asik makasih banyak ya mbak siap 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 jadi sepatu ya Mbak 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 gue yang pantas laki-laki guru guru apa Mbak asik jadi begini Mas Banji berhubung waktu sudah larut sore karena perjalanan kita jauh Masih jam setengah dua istatunya pake ketuan jadinya gelap Oh iya pula-pula yang menambah Raimu apa sih cakiru semangrit Bapak pakai kacamata ya dia gelap Alhamdulillah hari ini aku kencok po siap lapar po nanti kita makan kerupuk jadi Alhamdulillah masih ada kerupuk bisa bahan untuk kita terbang benar ini masih saya bawain yang kemarin ini saya kan kemarin tuh dapet WA dari Mbak Paul ada 2 bulan ke belakang awalnya saya tanya mbak buat apa sih nyari bambu bilang katanya memang berharga kan itu salah satu pusat Nusantara yang memang harus kita lestarikan gitu saya juga enggak tahu fungsinya buat apa cuma kan di daerah saya ini Mas Cipo juga tahu ya bambu-bambu unik kayak gini banyak sekali mbak gitu banyak sekali kemudian kemarin saya juga sempet ke Jogja saya dapat yang begini juga nih banyak sampai saya terinspirasi Apakah saya bisa bantu mbah buat nyariin Oke mungkin bisa membantukan anakmu ini buat nyariin bambu yang unik gitu tapi eh sejauh ini saya belum dapat petuk saya dapatnya unik Oh cuman sekarang udah petuk aku sama kamu ya ketemu ya 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 saya udah nyari hampir tiga bulan terakhir ini karena saya pengen kasih hadiah ke mbah kalau misalkan dapet gitu maksudnya hadiah 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 karena satu kebanggaan ketika bambu petuk dari sini bisa mbah pegang itu mungkin bahwa membutuhkan itu untuk sesuatu hal tujuan terlalu pastinya pagi tahu itu baik itu ya saya belum bisa jembangsi apa-apa untuk Indonesia kalau misalkan itu bisa saya dapat saya bisa berikan ke mbah mungkin bah bisa lebih bisa menggunakannya nanti untuk apa kan itu yang harapan itu kayak gitu cuma kan sampai hari ini saya selalu diskusi sama Sipo juga kayaknya belum ada yang tetap tapi nanti lihat aja yang garasi sana bak oke gitu kalau ini coba Mas minta tolong Mas waktu kemarin pagi monitoring apa namanya monitoring hutan kebakaran saya lihat satu sawah di pinggirnya itu ada sungai nah ini di bantaran sungai itu ada pohon ampel nah ini haur si ampel duri ya ampel-ampel ya ini yang kebakar Mbah ini Mbah ini Mbah ini Mbah ini kacamatanya Mbah ini kebakar cuma kok ini ada masih ada yang hijau gitu nah itu uniknya jadi gini Mbah bambu-bambu petuk itu tidak terlepas dari mitos sejarah bangsa Indonesia karena tonggak petuk itu sebenarnya kalau orang mengerti itu hanya sebuah sebuah apa ungkapan orang tua petuk itu memetuk ketemu artinya bambu petuk itu memang ada untuk mempertemukan simbol ketemunya manusia dengan manusia manusia dengan alam manusia dengan sangat penciptakan itu salah satunya melalui bambu petuk saya sering lihat Kang Panji Bang Panji melihat sering melihat saya melalui media sosial YouTube jadi kita jadi saudara dan petuk itu sudah utama petuknya Nah kalau di dunia bambu ini terlepas dari mitos-mitos ini yang saya seneng keterkaitannya dengan Kang Panji karena bambu petuk itu menurut sejarah orang-orang yang sering lelaku untuk mendapatkan bambu petuk itu sering digoda oleh bangsa ular nah karena ular ini pepen penjinaknya Bang Panji ada kemungkinan nanti Bang Panji yang dapat Wahyu untuk bambu petuknya kan kayak gitu ini bukan Wahyu es kalau wahyu es penyanyi Oh ya 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 itu kalau saya sih sama ulernya bodoh amat saya nggak peduli itu ya pas nyari bambu petuk banget saya sampai naik-naik ke atas Nah itu saya gaji makanya kebanyakan orang spiritual ketika ketika lelaku itu takutnya ular bangsa ular nah ini kan klop ya Kang ya kalau partnya untuk bangsa ular bangsa ular apapun orang sama ciptaan Tuhan jadi ciptaan Tuhan apapun kalau kita tidak mengganggu dia dia tidak akan mengganggu kita itu bangsanya hewan apalagi bangsanya manusia kalau kita anggap saudara dia akan juga menganggap saudara kalau dia kita musuh ya dia akan memusuhi kita sama bangsanya ular seperti itu Bang Panji kepada semua makhluk ciptaan Tuhan baik tumbuh-tumbuhan hewan dia anggap saudara maka hea sebaliknya mereka juga menganggap saudara bang sama Bang Panji kan kayak gitu ini kalau di dunia bambu namanya carang gantung bambu petuk itu ruas saling berhadapan ini ruas dari bawah ini ruas dari bawah ini ruas dari bawah maka ini ke atas semua kenapa carang gantung carang itu padang namanya cabang cabang itu umumnya tak lebih dari dua ya ini namanya cabang ini kan kalau di dunia politik namanya pusat terus ini ini cabang ini ranting makanya kan ada partai pusat partai cabang partai ranting itu seperti itu biasanya hanya ada terdiri dari tiga ini ini disebut carang gantung caranya gantung-gantung banyak itu makanya carang gantung ini di dunia seperbambu ini termasuk jenis sudah bambu unik 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 kalau ini unisara ini pantas lah jadi guru cara gantung ini disebagian klinik-klinik yang memakai untuk itu bisa untuk misalnya ada hal-hal yang asmara yang cintanya ditolak cintanya digantung dong itu bisa tapi ini kan mitos ini hanya anu orang seperti tadi itu kan ya seperti itu jangan nanti dipercaya untuk itunya nanti Kang Panji untuk menjadi sini dari malah jadi paranormal saya kalah dong hahaha makanya saya sangat bersyukur bisa ketemu seorang Panji yang luar biasa saudara saya sahabat saya karena kita waktunya masing-masing sibuk Kang jadi baru hari ini kita melalui Kang goeng diantar kesini kita bisa langsung bertatap muka bersilaturahim walaupun kita sudah lama cet-cetan ini itu tembok itu kusen itu banyak itu makanya nanti saya berharap karena saya juga seneng di dunia petualangan petualangan saya hanya beda dengan Kang Panji mudah-mudahan nanti suatu saat saya diajak berpetualangan sama Kang Panji di samping nyari-nyari ular siapa tahu di sela-sela ular ada bambu petuk kan kayak gitu karena Kang Panji ini sosok yang luar biasa ya menurut saya Beliau kan masih muda dibanding kita yang sudah bangkotan mampu tanah ya ibarat kita sudah kuning nah itu tinggal nunggu ambrolnya saja tapi luarnya biasanya Kang Panji dia sudah punya yayasan dia sudah mau membangun pondok kita kalah lho Kang kita harus siri loh kan ya gitu bukan faktor apa memang Kang Panji yang ditunjuk istri oleh Allah untuk mendahului kita untuk memulai bukan mendahul mendahului ke anu lho Kang mendahului untuk berbuat baik kepada sesama kita belum itu yang harus kita iri boleh iri kepada orang lain tapi iri tentang kebaikannya jangan iri kepada orang lain untuk menjatuhkannya kan kayak gitu ya Kang oke Kang Panji nanti saya berharap ini begini Kang Panji di wilayah Jawa Barat terutama khususnya Karawang ini dulu juga pusat-pusat daripada klenik sejarah dari Jawa Barat Kang dari Kerajaan Cerebon dari disini juga pusatnya mistik di Kelawang ini pusatnya mistik itu klenik pusatnya klenik makanya banyak orang-orang yang berburu ajimat dan sebagainya ke Jawa Barat kan gitu kan ya mudah-mudahan nanti ini di diselah dapuran-dapuran ini diselah barongan bambu ini nanti kita telusuri di tempat antik ini siapa tahu ada petuknya sambil kita bersahabat dengan alam melalui Kang Panji Oke selama tiga bulan terakhir oke nanti mungkin bisa review dulu mbah boleh lihat dulu banyak-banyak banyak 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 itu bukan bebekan bukan sampai dapurnya ini juga dibongkar kalau Kang Cipu ini pewaris apa ya sekaya pegang Panji juga di samping dunia tapi dia juga mengerti lekuk asisilah anunya bambu makanya begitu Kang apa Kang ini Cipu tadi membalikkan seperti ini dia dia sebenarnya hanya mengetes imajinasi jenengan kalau kayak gini kan balik semua ini sekarang kebawah semua lalu kumus bambu itu kan gini Kak ininya balik itu kok bisa semua rata-rata umumnya tumbuhan seperti ini kok apa ke atas semua kok ini ada yang balik kebawah kalau Allah sudah berkendak nggak ada ya nggak bisa betul ya itu makanya coba Kang mbah goreng tengok langit itu langit itu ada tiangnya enggak apa enggak pernah runtuh enggak pernah itu coba eh kebuatan manusia itu kita nggak kasih tiang runtuh itu kolam renangnya Bang Panji bisa ketutup ketutup gitu itu hebatnya Allah langit tanpa dikasih tiang bisa tegak berdiri gitu itu hebatnya Allah nah nanti kita sambil review yang lainnya nanti saya berharap Bang anjing Abang Panji ngantarkan ke tempat yang dapurannya bambu ini Oh sangat mau dapur yang mau dibongkar ini dapurnya cipoknya bongkar wapun dapurmu aku nggak punya rumah ada beberapa tempat oke kemarin saya dapat itu nanti di depan saya udah kumpulin juga Mbah mungkin kalau misalkan mau lihat yang udah saya gergajiin khawatir ada petuknya saya siap nggak nggak tahu bahwa lihat dulu Oke misalkan memang itu ada nanti kita bisa serahkan Oke salah satunya kembang untuk dibawa ke Jogja siap Nah kalau misalkan posisinya enggak ada kita bisa antar nanti ke tempat dapuran yang ini boi kita lihat dulu oke oke dulu jadi pemirsa ini kan Bang Panji punya Yayasan punya pondok juga ya nanti kalau pemirsa-pemirsa ya pokoknya nanti dia cita-cita pemirsa juga pengen bawa pondok pesantren gitu jadi kalau Kak pemirsa ada yang deket dengan Kang Panji ada yang bambu itu antar ke sini nanti khusus untuk pondoknya Kang Panji saya bantu 20 miliar untuk Yayasannya jadi bawa kesini saya bantu pondoknya Kang Panji anunya Panji 20 miliar kalau saya nanti sampai mendustai omongan saya hukum saya kepada yang membuat langit Allah SWT Oke kita review bambu yang didapatkan Panji sudah nggak apa-apa di sini aja udah bisa saya terangkan satu-satu nah ini ini kalau ini bener-bener itunya yang bagian atas ininya udah mbak Tika harusnya aja bisa mbak sudah oke udah kelihatan ini kalau ini bagian bawah ini yang menghadapnya ke atas itu ke sana ini meskipun di sini cabangnya kalau ininya ke atas kesana ini petuk Oh tapi ini karena kebalik dia ke bawah semua ini ini juga termasuk carang gantung ini caranya dibuat banyak seperti ini ini semua dari anu carang gantung cuman ini yang dikumpulkan Bang Panji bambu yang unik-unik semua semua ya unik-unik ini namanya belalai gajah ini bukan belalai nyambah gue kalau belum membahku yang udah anu ku ini koteka ini termasuk ini akan jadi belalai gajah yang seperti ini ini belalai gajah ini termasuk bambu unik nanti kalau kawan-kawan penyita bambu unik ini bisa dimodifikasi bisa dianu nanti nanti diberkasi pajangan ini bisa dibentuk menjadi gading ini ini nanti nggak usah beli ke tempat Bang Panji ambil ke sini nah itu gue mulanya belajar kayak orang buruk-bukuh dikumpul-kumpulnya singgung ngapak gue paling pentok sisan kok ini dikulat ya apik ya apik sapik cuman bisa ngapik sih sekalian kalau nggak begitu kan konten sama dia ngomong apa aku ngomong aja gitu biar dia nggak tahu aku sekalian belum aku marah-marah dia nggak tahu Oh gitu ya Oke kita asyik hari ini di rumahnya Kang Panji ke rumahnya kampanji memang luar biasa semuanya disini kawan-kawan Kang Panji pencipta reptil penyayang binatang dan kawan-kawan juga bisa menyayangi sesama baik itu hewan tumbuh-tumbuhan dan sesama manusia salam Nusantara salam selalu bersaudara salam setari salam setari masuk apa Abigail mas papa di sini bahkan emang ngapain ternyata ngapain 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 no ngapain Terima kasih telah menonton!